Terima kasih Dari bapakmu Jawab mereka kepada Yesus Bapak kami adalah Abraham Kata Yesus pada mereka Jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham Keturunan Abraham Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham Sunat Kurban hewan Satu Tuhan Bukan malah sebaliknya Kata Yesus begitu Jikalau Sambar, sambar sedikit lagi Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham Tetapi kamu kerjakan Yang kamu kerjakan adalah Berusaha membunuh aku Aku seorang yang mengatakan kebenaran Kepadamu Yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah Pekerjaan yang demikian Tidak dikerjakan oleh Abraham Kamu mengerjakan Kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri Apa itu? Iblis Jawab mereka Kami tidak dilahirkan dari Sina Bapak kami satu Yaitu Allah Kata Yesus kepada mereka Jikalau Allah adalah Bapakmu Kamu akan mengasihi aku Sebab aku keluar dan datang dari Allah Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri Melainkan dia yang telah mengutus aku Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku Iblislah yang menjadi Bapakmu Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu Ia adalah pembunuh manusia sejak semula Dan tidak hidup dalam kebenaran Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran Apabila ia berkata ia berdusta Dia berkata atas kehendaknya sendiri Sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala berdusta Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu Kamu tidak percaya kepadaku Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Siapa? Ada yang bisa membuktikan bahwa aku telah berbuat dosa? Siapa di antaramu yang mampu membuktikan itu? Apabila aku mengatakan kebenaran Mengapakah kamu tidak percaya kepada aku? Barang siapa berasal dari Allah Yang mendengarkan firman Allah Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya Karena kamu tidak berasal daripada Allah Ini bukti khutbah Yesus Bahwa dia sama sekali tidak menginginkan pembunuhan Ini klarifikasi Yesus Karena upaya pembunuhan terhadap dirinya Iblislah yang menjadi Bapakmu Dan kamu mau melakukan keinginan dan keinginan Bapakmu Apa pembuktiannya? Yohanes 6 nomor 70 Yesus berkata Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 Satu di antaramu adalah Iblis Siapa Iblis ini? Judas Kenapa dia dimaksud Iblis? Kenapa dikatakan Iblis? Karena dialah yang akan mengkhianati Yesus Untuk Yesus dibunuh Berarti upaya-upaya pembunuhan terhadap Yesus Itu adalah upaya setan Setanlah yang menginginkan kemudian pembunuhan terhadap Yesus Dan Kristen menginginkan upaya Iblis itu berhasil Supaya Kristen bisa mendapatkan pembunuhan dosa Dan Kristen bisa mendapatkan Tuhan bernama Yesus Sambintan Timur Itu fakta berdasarkan Bibel Silahkan Anda banta Bibel Tulisan-tulisan yang ada dalam Bibel saudara Silahkan Saya Saya izin turun dulu Saya mau tidur Tidur dulu lah sekitar 10 menit sampai 10 jam Oh baik Sudah jam 2.10 menit ya Pagi Di Jumah ini kan Islam palsu Jika ini Bukan Islam sih Jumah ini Kristian Baik Saya tangkapi soal sunat dulu ya Bang Jumah ya Sunat Ya soal sunat dulu Tadi kamu panjang lebar Saya angkat soal sunat dulu Kok bisa larinya ke sunat? Iya karena kan kamu sempat jadi sunat toh Kamu kan tidak sempat ngomong soal sunat Oh Ya Silahkan Karena kalian tidak mengikuti ajaran Abraham Kalian membenci ajaran Abraham Silahkan Baik sekarang tunjukkan saya dulu daripada Data Islam menatakan Al-Quran Jangan lari ke hadis ya Semua Al-Quran ya Ya Ada menunjukkan tertulis Tentang sunat Oke Terus Jangan lari ke hadis Cuma lari ke Al-Quran Tunjukkan data Membuktikan Ayat tertulis Dipaparkan Islam itu ada Mengangkat soal sunat Dan kapan Muhammad di sunat Ada ayatnya enggak Oke Baik Yang pertama yang harus kamu ketahui Bahwasannya orang Arab Itu semuanya di sunat Eh bukan orang Arab Sunat Anda bertanya Dengarkan jawabannya doang Orang Orang Arab itu keturunan Abraham Orang Yahudi itu keturunan Abraham Mereka punya tradisi keyakinan Dari klinik moyang mereka Mereka Lahir di sunat Jadi tidak mungkin kemudian Wahai Nabi Muhammad Bersunat lah Tidak mungkin Karena Nabi Muhammad itu Lahir sebagai orang Arab Keturunan Abraham Makanya Orang-orang yang masuk Mu'alab Mengikuti Rasulullah Tidak ada diceritakan Maka di sunat lah Abu Bakar Maka di sunat lah Usman Kenapa? Karena mereka Meskipun mereka belum Islam Masih jahiliah Tapi secara tradisi Yahudi Dan juga Islam Itu Dan juga Arab Itu bersunat Dari kecil Mana ayatnya Dalil apa? Bersunat itu Di Al-Quran Sudah saya katakan Orang Arab itu Orang Arab itu Semuanya bersunat Minta ayat pula Mana ayatnya Nabi Musa bersunat Mana ayatnya Nabi Musa bersunat Ada Tidak ada kan Mana Daud bersunat Ada dalilnya Tidak ada kan Mana Yusuf Anak Ip Bapak tirinya Yesus Ada bersunat Di dalam Bidak ada kan Tidak ada Karena mereka semuanya itu adalah Orang-orang yang bersunat Dari lahir Dari kecil Al-Quran Al-Quran Mana dalilnya Musa bersunat Mana pengakuan Yesus Ada pengakuan Yesus Kalau dia sudah bersunat Ambil lidah saya ini Kau potong Kalau ada pengakuan Yesus Aku bersunat Ada Tidak ada Karena dia Yahudi Orang-orang Yahudi Dan orang Arab itu Mereka keturunan Abraham Tradisi mereka Secara keyakinan Dari nenek moyang mereka Abraham Mereka lahir sunat Makanya kalau saya minta Mana pengakuan Yesus Aku bersunat Ada 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 Saya kayak kamu Menjawab Saya sudah menjawab Sumbha Awhayna Ilaika Anit Tabi Amin Lata Ibrahim Hanifan Wa makana Minal Musyrikin Mana dalilnya Bukan cuma Kur'an Kami Wahyukan Kepadamu Wahai Nabi Muhammad Ikutilah Ajaran Ibrahim Yang lurus Apa ajaran Ibrahim Sunat Ini Saya sudah Baca Sumbha Awhayna Ilaika Anit Tabi Amin Lata Ibrahim Hanifan Wa makana Minal Musyrikin Mana Ayatnya Tunjuk Kupingmu Itu Budak 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 Kupingmu Budak Tunjuk Ayatnya Mana Sudah Baca Baca Sumbha Awhayna Ilaika Anit Tabi Amin Lata Ibrahim Hadifan Wa makana Minal Musyriqin Jelas Ayatnya Sekarang Mana Ayatnya Yesus Sunat Ada Aku Di Sunat Mana Dalilnya Gak Ada Ada Dalilnya Mana Memang ini keturunan Ismail Keturunan Ismail Pernah Sunat Sejak Ismail Keturunannya Langsung Pernah gak Sunat Seluruh Keturunan Abraham Itu Sunat Baik dari Nabi Ismail Maupun Dari Nabi Ishaq Semuanya Sunat Hanya Hanya Kalian Aja Gak Sunat Kenapa Karena Kalian Pengikut Yesus Palsu Paham Keturunan Keturunan Siapa Ismail Sunat Loh Apa Sini Orang Sudah Dibatang Iya Silahkan Ini Keturunan Apa Keturunan Ismail Orang Bodo Semua Begini Saya bacakan Belum Pernah Sunat Sebelum Siapa Kata Siapa Orang Arab Itu Gak Bersunat Bismillahirrahmanirrahim Am Kuntum Shuhada Ishadara Ya'qubal Maut Is Kala Libani Ma Ta'abuduna Min Ba'ad Kalo Na'abudu Ilaha Wa Ilaha Aba Ika Ibrahim Aba Ika Ibrahim Wa Ismail Wa Ishaqa Ilaha Wahida Wa Nahnulahu Muslimun Mereka Ini Adalah Orang Yang Berserah Diri Terhadap Perintah Allah Yang Diperintahkan Allah Kepada Mereka Sunat Mereka Sunat Diperintahkan Allah Jangan Makan Babi Mereka Makan Makan Babi Diperintahkan Kepada Mereka Untuk Sholat Mereka Sholat Kalian Ajanya Ini Yang Ibadah Minggu Makan Babi Tidak Bersunat Dari Mana Ajaran Itu Dari Yesus Falsu Yang Dantang Mengaku Sebagai Bintang Lucifer Lucifer Eh Siapa Yang Ketemu Lucifer The Goal Itu Muhammad Oh Tidak Ada Lucifer Kemudian Datang Kepada Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam Lucifer Mustahil Kemudian Mengajarkan Al-Quran Lucifer Mustahil Kemudian Mengajarkan Manusia Menyembah Kepada Allah Tetapi Lucifer Mengajarkan Menyembah Kepada Mantan Mayat Itu Betul Lucifer Mengajarkan Mengharamkan Apa Yang Dihalalkan Oleh Tuhan Itu Betul Lucifer Menghalalkan Apa Yang Dihalalkan Oleh Tuhan Itu Betul Lucifer Membimbing Mengajak Orang Menulis Sebuah Buku 13 Buku 1 Buku 2 Buku Untuk Menyesatkan Manusia Itu Betul Lucifer Mengatakan Manusia Setara Dengan Tuhan Itu Betul Lucifer Mengajarkan Tuhan Datang Merendahkan Diri Mengosongkan Diri Menjadi Manusia Dan Mati Dibunuh Oleh Manusia Itu Betul Hanya Lucifer Yang Mengajarkan Pencipta Alam Seperti Semesta Mati Dipantai Oleh Cipta Sampai Sampai Sini Paham Tolong Baca 2 Korintus 11 14 Dibilang Situ Hal Tolong Bisa Berikan Saya 15 Detik Tanpa Diganggu Boleh Silahkan 2 Korintus Berapa 2 Korintus 11 14 Oke Silahkan 15 Detik Oke Hal ini Tidak Usah Mengherankan Sebab Iblis Pun Menyama Sebagai Malaikat Terang Nah Pintar Ayat ini Ayat ini Tergenapi Malaikat Jibril Atau Lucifer Yang Perihah Muhammad Untuk Menolak Kematian Dan Penyaliban Yesus Nah Itu Dia Mari kita Buktikan Mari kita Buktikan Di dalam Pengajaran Yesus Kepada Bani Israel Dan Kepada Angkatan Jahat Dalam Matius 12 Nomor 38 Apa Yang Dikatakan Angkatan Jahat Ini Minta Satu Tanda Dan Tidak Akan Diberikan Satu Tanda Apapun Kecuali Tanda Yunus Sebab Yunus Tiga Hari Tiga Malam Dalam Perut Ikan Dan Anak Manusia Tiga Hari Tiga Malam Dalam Perut Bumi Berarti Hari Ketiga Bangkit Siapa Yang Mengimani Yesus Bangkit Pada Hari Ketiga Kristen Atau Islam Ajaran Gibril Yang Datang Kepada Muhammad Apa Mengajarkan Itu Tidak Sedangkan Angkatan Jahat Mengajarkan Ada Orang Bangkit Pada Dia Hanya Tiga Hari Tiga Malam Dalam Perut Bumi Berarti Hari Ketiga Wajib Hukumnya Dia Terangkat Dari Kubur Itu Siapa Yang Ngimanin Kristen Berarti Kristen Angkatan Baik Angkatan Jahat Angkatan Jahat Kok Gitu Aja Gak Bisa Mikir Kalau Dalam Ajaran Agama Islam Itu Jauh Malaikat Jibril Yang Datang Kepada Baginda Rasul Muhammad Salallahu Alayhi Menjelaskan Dengan Sangat Jelas Dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 160 69 Apa Yang Dikatakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillahir Assalamuala Assalamuala Imin Ahlal Kitab Illa Layu Minan Nabi Kablal Maut Apa Itu Beriman Semua Kepada Nabi Isa Alayhi Salam Kenapa Mereka Beriman Karena Mereka Selama Ini Menolak Ajaran Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Sallam Yang Mengajarkan Berrafa'ahu Allahu Ilahi Wakan Allahu Azizan Hakima Tetapi Allah Telah Mengangkat Nabi Isa Kehadiratnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana Bahkan Roh Kudus Yang Datang Kepada Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Sallam Mengatakan Wa Qaulihim Inna Katalna Masihah Isa Buna Maryam Rasul Allah Dan kami Hukum Allah Mengatakan Dan kami Hukum Mereka Karena Ucapan Mereka Jadi Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Nabi Isa Dibunuh Yesus Dibunuh Allah Hukum Pasti Hukum Apa Hukuman Allah Kepada Mereka Allah Membutakan Hatinya Allah Membuat Kupingnya Tuli Membuat Hatinya Buta Meskipun Mereka Melihat Mendengar Tapi Mereka Tidak Sampai Kepada Poin Kebenaran Sebelum Mereka Melepaskan Kodrat Kekufuran Yang Ada Dalam Hati Mereka Ini Al-Quran Mengatakan Itu Coba Nabi Isa Mengatakan Allah Subhanahu Assalam Mengatakan Mereka Tidak Membunuh Berarti Kalau Dikatakan Mereka Tidak Membunuh Berarti Tidak Ada Hari Ketiga Tidak Ada Tiga Hari Tiga Malam Dalam Perut Bumi Tetapi Wajib Hukum Ada Orang Yang Masuk Kedalam Perut Bumi Kenapa Karena Ada Angkatan Jahat Yang Minta Tanda Itu Tidak Mungkin Nabi Allah Rasul Allah Yang Menjadi Tanda Terhadap Angkatan Jahat Tidak Mungkin Jadi Allah Subhanahu Ta'ala Mengangkat Nabi Isa Alias Yesus Asli Kemudian Membiarkan Orang Terlunta Lunta Dengan Konsep Pemahaman Mereka Dikarenakan Makar Yang Mereka Buat Sendiri Apa Itu Angkatan Jahat Dibalaskan Tipu Dayanya Oleh Allah Dengan Menjadikan Anak Manusia Sebagai Pengganti Nabi Isa Keluar Dari Kubur Pada Hari Ketiga Dan Itu Dijual Lusifer Kepada Barat Sehingga Mereka Menyembah Manusia Yang Mati Tergantung Secara Terkutuk Di Atas Tiang Salim Sudah Silahkan Anda Bantah Dengan Dalil Silahkan Tadi Kamu Bilang Rasul Rasul Nabi Muhammad Dipunir Kudus Ya Betul Menadalil Oke Al-Quranul Karim Menerangkan Dalam Surah Nah Tunjuk Dulu Ayatnya Jangan Bum Al-Qur'annya Bahasa Arab Bismillah Rahman Rahim Buka Kemerah Kul Nazzalahu Ruhul Kudus Mir Rabbi Kabil Hak Yuzab Bital Lazi Da Aman Wah Huda Wabush Rali Muslimin Dalil Ini Dalil Ruh Kudus Datang Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Diutus Oleh Tuhan Dengan Membawa Kebenaran Untuk Meneguhkan Kolbu Hati Orang Yang Beriman Dan Menjadi Petunjuk Serta Kabar Baik Serta Kabar Gembira Bagi Orang Yang Berserah Diri Kepada Allah Jelas Ruh Kudus Namanya Saja Suci Ruh Kudus Artinya Suci Suci Kenapa Dia Menggauli Segala Macam Apa Yang Digauli Kan Menurut Daripada Mana Dia Pernah Menggauli Dia Menggauli Istrinya Apa Yang Salah Juga Menantunya Siapa Menantunya Tidak Ada Menantunya Dia Nikah Hingga Ada Itu Adalah Anak Angkatnya Yang Punya Bini Untuk Memutuskan Perkara Anak Angkat Pada Zaman Itu Maka Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menikahi Istri Atau Janda Dari Anak Angkatnya Gak Ada Dia Menentu Gak Ada Menentu Menentuan Sekarang Kamu Punya Anak Angkat Anak Angkat Punya Istri Apakah Istrinya Itu Menentumu Menentumu Gitu Tuh Gak Ada Itu Cerita Masa Anak Angkat Punya Istri Anak Istri Menentumu Jadi Anak Cucu Juga Gitu Enggak Itu Hanya Mulutmu Aja Yang Berkata Tapi Secara Nasab Kamu Tidak Ada Keturunan Atau Silsilah Kepada Dia Nada Gen Muturun Kedia Jadi Dia Bukan Menentu Jangan Memfitnah Dan Itu Kalau Anda Membawa Kabar 1400 Tahun Silam Orang Arab Sudah Membenci Beliau Orang Arab Sudah Memusuhi Beliau Tapi Apa Faktanya Sampai Hari Ini Belum Ada 100 Tahun Mereka Masih Mencintai Baginda Rasul Muhammad Yesus Dantang 33 Tahun Hanya 11 Pengikutnya Dimusuhi Dihabis Habisan Kalau Yesus Yang Palsu Milyaran Pengikutnya Yang Bintang Timur Yang Punya Tato Itu Jangan Dibilang Pengikutnya Banyak Pemakan Babi Mereka Tidak Bersunat Dan Mereka Kemudian Sembah Yang Hari Minggu Menyembah Dewa Itu Pengikutnya Yesus Palsu Banyak Tapi Yang Asli Pengikutnya Nehi Nehi Merica Ketum Mereka Caput Nih Jadi Umatnya Nabi Umatnya Sorry Umatnya Nabi Muhammad Bersunat Umatnya Yesus Bersunat Hanya Umatnya Lucifer Yang Tidak Bersunat Dari Sini Sandaran Nd Umatnya Nabi Muhammad Tidak Makan Babi Umatnya Yesus Tidak Makan Babi Umatnya Lucifer Makan Babi Sadar Nd Mena Ayatnya Umat Lucifer Makan Babi Kalian Kalian Makan Babi Tunjuk Ayatnya Dulu Saya Tunjukkan Kepada Kamu Di Dalam Kitab Dikatakan Segala Sesuatu Halal Bagiku Bukan Yang Kau Bingat Tidak Makan Babi Lucifer Tunjuk Ayatnya Bulat Bulat Oke Mungkin Kutunjukkan Bagimu Di Dalam Segala Sesuatu Halal Bagiku Tetapi Bukan Semua Berguna Segala Sesuatu Halal Bagiku Tetapi Aku Tidak Membiarkan Diriku Diperhamba Oleh Suatu Apapun 1 Korintus 6 12 Ini Yang Membisikkan Paulus Ini Siapa Bintang Timur Dia Mengatakan Dalam Galatia 1 Galatia Iya Galatia 1 Apa Dikatakan Tukang Ngawar Jumat Kamu Ini 1 Korintus 6 12 Masa Ngawar Kamu Bilang Paulus Itu Bukan Rasul Rasul Bintang Timur Yes Paulus Itu Kan Anda Minta Mana Tualil Bahwa Dihalalkan Makan Babi Kutunjukkan Samamu 1 Korintus 6 Nomor 12 Segala Sesuatu Halal Bagiku Maksudnya Andai Saja Mobil Truck Itu Bisa Kalian Makan Kalian Makan Andai Bisa Asfal Itu Digulung Kayak Roti Gulung Kalian Makan Andai Kapal Selam Itu Bisa Direbus Dikasih Kecap Dikasih Bumbu Dikasih Garam Kalian Juga Makan Andaikan Tiang Listrik Itu Bisa Dijadikan Sate Anda Makan Juga Anda Saja Mobil Truck Atau Teng Itu Bisa Ditumis Kalian Makan Juga Ini Dalil Segala Sesuatu Halal Bagiku Dalil Ada Dalil Dalil Jangan Anda Mengatakan Saya Fitnah Itu Dalil Gak Boleh Anda Menolak Dalil Ya Saya Jawab Oke Silahkan Paulus Itu Percaya Kepada Bintang Kemur Gabilah Pasti 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 Bukan Begitu Caranya Untuk Membuktikan Bahwa Seketika Anda Datang Kepada Toko Saya Belanja Uang Palsu Bung Maka Untuk Membuktikan Kepalsuan Uang Uang Yang Saya Pakai Untuk Membuktikan Itu Masa Uang Tetangga Saya Lantas Yang Saya Tuduh Kamu Bapak Ini Datang Membawa Uang Palsu Mana Buktinya Ini Uang Palsu Di Tetangga Saya Ada Eh Tidak Kayak Gitu Kamu Datang Di Toko Saya Belanja Pakai Duit Untuk Membuktikan Bahwa Kamu Menipu Menggunakan Uang Palsu Uang Yang Kau Bawa Ini Yang Kubuktikan Samamu Maka Kita Ambil Alat Untuk Kemudian Membuktikan Bahwa Ini Adalah Palsu Dalilmu Dalilmu Yang Saya Bawa Bahwa Yang Menghalalkan Babi Tolong Tunjukkan Dimana Dalilnya Yesus Menghalalkan Babi Kamu Percaya Yang Palsu Gak Apalah Itu Kemenang Mana Kemudian Buktinya Yesus Menghalalkan Babi Ternyata Kesihan Lelo Bagaimana Ceritanya Bagaimana Ceritanya Kalau Ditanya Itu Dijawab Bang Bukan Bilang Tadi Paulus Itu Pengikutnya Lusiper Bang Gini Bang Seorang Pengedar Ada Seorang Pengedar Uang Palsu Ditangkap Oleh Polisi Kenapa Kau Tangkap Saya Karena Kamu Pengedar Uang Palsu Apakah Pak Polisi Percaya Ini Uang Palsu Ya Saya Percaya Berarti Bapak Juga Pengedar Ada Ada Ini Kalau Pelampung Sudah Tidak Ada Lagi Sudah Tidak Ada Lagi Bahan Untuk Melawan Asal Asal Ngomong Aja Kamu Datang Membawa Dalil Mana Buktikan Kepada Saya Kalau Lusiper Menghalalkan Tunjukkan 1 Korintus 6 Nomor 12 Habis Itu Mengatakan Apa Berarti Kau Percaya Nenek Lu Kiper Mana Bisa Kayak Begitu Luh Lucu Orang Ini Lucu Orang Ini Jadi Kalau Kamu Baca Al-Quran Berarti Kamu Percaya Al-Quran Malasa Kurang Kurang Sakit Itu Malasa Abis Ini Waktunya Banjum Aja Sur Puter Puterin Sambil Tidur Ini Mata Saya Sudah Terpejam Yang Namanya BAP Itu Sambil Ya Yang Namanya BAP Itu Data Itu Yang Kita Kupas Bukan Berarti Percaya Dan Gak Nya Ini Itu Ini Bukan Masalah Percaya Gak Percaya Data Yang Ada Di Bebel Mui Tertulis Begitu Ya Mau Di Apalagi Gitu Loh Ada Ada Jangan Lupa Semua Umat Muslim Menurut Bang Zuma Babi Itu Haram Bener Kan Iya Jadi Maksudnya Bang Zuma Itu Mulai Dari Hari Ini Tinggalkan Tik Tok Karena Tik Tok Itu Dibuat Oleh Pemakan Babi Lucu Inti Haramkan Kalian Haramkan PUBG Kenapa Tidak Haramkan Juga Tik Tok Begini Begini Saudara Kalau Seseorang Itu Mengharamkan Makan Babi Babinya Tok Bedakan Antara Tik Tok Dengan Babi Kan Yang Diharamkan Itu Babi Apakah Anda Merasa Babi Jangan Jangan Picik Kalib Dalam Dalam Berfikir Dalam Bernarasi Itu Kehidupan Ini Harus Seimbang Makanya Allah Itu Maha Bijaksana Tuhan Yang Kami Sembah Itu Maha Bijaksana Makanya Kehidupan Di Atas Muka Bumi Itu Seimbang Dia Punya Ekosistem Sendiri Dalam Kehidupan Kita Dalam Habitat Kita Sebagai Manusia Kita Sali Membutuhkan Satu Sama Yang Lain Kristen Membutuhkan Islam Islam Membutuhkan Kristen Berbeda Dengan Akidah Dalam Rana Akidah Sona Akidah Untuk Menguji Akidah Kita Itu Benar Maka Kita Pelajari Semua Apa Yang Ada Terkait Dengan Pewahyuan Dan Akal Kalau Anda Mengatakan Kemudian Jangan Menggunakan TikTok Karena TikTok Itu Adalah Buatan Orang Pemakan Babi Maka Saya Mengatakan Jangan Kau Hidup Di Bumi Karena Bumi Itu Adalah Bumi Yang Diciptakan Oleh Tuhan Yang Melarang Makan Babi Kamu Pindah Kemana Sekarang Planet Mars Mana Buktinya Imamat 11 7 Jangan Kau Makan Babi Alam Alam Ini Diciptakan Elohim Kan Sekarang Kalau Begitu Alasannya Kau Pindah Dari Bumi Ini Kau Kemana Kau Juga Pindah Karena Itu Dibuat Dibuat Tuhan Mengatakan Jangan Makan Babi Kami Tuhan Mengatakan Jangan Makan Babi Kamu Makan Babi Berarti Kamu Yang Harus Pergi Dari Sini Pergi S S Alam Ketinggalan Itu Alam Itu Kurang Kerjaan Buat Apa Kenapa Kenapa Anda Mengatakan Allah Kurang Kerjaan Kenapa Karena Dia Harus Jadi Bayi Terus Hanya Membuat Hukum Untuk Jangan Memakan Babi Gak Mas Akal Jadi Kamu Tidak Percaya Imam Tsepas Nomor Tujuh Ya Itu Buat Umat Israel Yang Sedang Apa Lewat Tujuh Tuhan Tanya Tuhannya Israel Tuhannya Israel Kenapa Kau Bikin Hukum Kayak Begitu Sementara Babi Itu Mirip Dirimu Tanya Kenapa Kau Tidak Makan Linta Kenapa Makan Linta Kenapa Makan Keco Kenapa Makan 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 Itu Keco Makan Itu Nyamuk Makan Semut Makan 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 Bekicot Semuanya Kau Makan Kenapa Kau Nggak Makan Kenapa Kau Nggak Makan Orang Mamak Mu Itu Bisa Di Masa Itu Direbus Percuma Tuhan Muu Menciptakan Mamak Muu Yang Enak Dagingnya Kau Nggak Makan Masa Itu Mamak Muu Potong Potong Dia Mau Raja Kau Ngomong Tuhan Punya Aturan Tidak Boleh Kita Banta Aturan Tuhan Itu Kalau Tuhan Sudah Memutuskan Kamu Wahai Sedat WC Sejak Kamu Lahir Sampai Kau Mati Kau Kuciptakan Kau Dengan Dua Kaki Tapi Kau Berjalan Cukup Dengan Satu Kaki Mampus Kalau Tuhan Menginginkan Begitu Kau Siapa Mau Ngatur Ngatur Tuhan Siapa Kau Siapa Kau Mau Ngatur Tuhan Kau Atur Tuhan Harus Jadi Bayi Kalau Kau Mengatakan Kurang Kerjaan Lebih Kurang Kerjaan Lagi Tuhan Kau Ngapain Dia Coba Pecahkan Perawan Coba Ngapain Dia Masuk Dalam Perut Nyorang Untuk Apa Ngintip Ngintip Gitu Tuhan Kamu Kurang Kerjaan Itu Tuhan Kalau Kau Berpikir Kayak Begitu Tuhan Ngapain Harus Mati Digantung Ngapain Kan Dia Tinggal Mengatakan Dosamu Telah Kuampuni Selesai Perkara Kan Kenapa Harus Konyol Kayak Begitu Harusnya Kalau Tuhan Itu Bisa Jadi Manusia Harusnya Kalau Dia Bisa Jadi Manusia Setiap Hari Dia Turun Turun Ke Indonesia Turun Ke Jepang Turun Ke Belanda Turun Ke Amerika Kalau Dia Hanya Turun Ke Israel Tidak Adil Tuhan Kau Itu Itu Buktinya Kenapa Dia Turun Hanya Di Israel Harusnya Turun Di Indonesia Juga Dan Kalau Dia Turun Jangan Cuma Dalam Bentuk Laki Laki Dia Juga Harus Dalam Bentuk Perempuan Dan Kalau Dia Datang Jangan Hanya Bentuk Manusia Dia Harus Datang Dalam Bentuk Monyet Dalam Bentuk Sapi Dia Harus Adil Kepada Cipta Kalau Memang Tuhan Itu Bisa Menjadi Makhluk Tuhan Tuhan Mu Harus Jadi Monyet Harus Jadi Biawak Harus Jadi Kuda Harus Jadi Semut Supaya Adil Sama Pertanyaan Sama Pertanyaan Mu Toyol Begitulah Hakekatnya Pertanyaan Mu Konepet Tuhan Menciptakan Babi Habis Itu Kita Dilarang Makan Babi Ya Makan Ajanya Biar Kau Dilarang Tuhan Kan Tuhan Kau Nggak Lihat Hanya Tuhan Yang Melihat Kau Walaupun Kau Dilarang Makan Ajay Tidak Ada Paksaan Juga Tuhan Hanya Mengetahkan Jangan Kik Makan Babi Tapi Kalau Mau Kik Makan Babi Makan Saja Tapi Ingat Siapa Yang Melanggar Perintah Tuhan Ada Neraka Siapa Yang Tahan Kepada Perintah Tuhan Ada Surga Perintah Tuhannya Jangan Makan Babi Kamu Makan Berarti Kau Melanggar Kalau Apa Hukumannya Kau Melanggar Neraka Neraka Apa Kenapa Yesusmu Kenapa Kenapa Bintang Timurmu Kenapa Bintang Timur Semuanya Nah Itu Itu Ajaran Siapa Itu Dimana Yesus Pernah Mengajarkan Ketika Dia Hidup Bersama Dengan Orang Yahudi Selama 33 Tahun Bahkan Tadi Saya Membacakan Yohanes 8 1 Perikok Jika Abraham Adalah Bapak mu Kenapa Kamu Masih Membunuh Aku Itulah Sebabnya Kau Tidak Bisa Mendengarkan Firman Yang Kusampaikan Kepadamu Karena Kau Tidak Berasal Dari Allah Kau Berasal Dari Bapak Siapa Bapak Lucifer Sang Manusia Bertato Yesus Is Menembus Dosa Enak Kali Kamu Tau Tau Konsep Itu Bukan Hanya Sekarang Konsep Itu Konsep Itu Pertama Kali Muncul Di Roma Yunani Kau Tau Dosa Orang 2000 Tahun Yang Lalu Tau Kau Tau Perilaku Mereka Ada Yang Makan Anaknya Sendiri Asal Kau Tau Ada Yang Perkosa Ibu Kandungnya Sendiri Ada Yang Perkosa Anak Kandungnya Sendiri Kau Tau Itu Dosa Dosa Mereka Ditanggung Anaknya Orang Di Atas Tiang Salib Itu Maksud Enak Kali Mana Ada Ajaran Kayak Begitu Mana Ada Dengan Matinya Yesus Dia Telah Menghampus Dosa Dosa Kita Di Atas Tiang Salib Dosa Yang Mana Memperkosa Ayam Memperkosa Sapi Memperkosa Buaya Itu Diampuni Semua Apa lagi Perkosa Anak Kandung Sendiri Perkosa Ibu Sendiri Itu Apa Itu Namanya Dimana Kau Dapat Ajaran Kayak Begitu Siapa Yang Ajarin Dimana Yesus Pernah Menerangkan Itu Yesus Mengatakan Dalam Yohanes 5 Nomor 29 Manusia Akan Dibangkitkan Dan Akan Diberikan Jaran Berdasarkan Perbuatan Masing-masing Kau Tidak Sandar Itu Tidak Sandar Itu Yesus Mengatakan Apa Perbanyalah Harta Surga Sebab Harta Surga Tidak Lekang Dimakan Karat Apa Harta Surga Itu Mobil HP Puter Bukan Harta Surga Itu Adalah Amalan Baik Makanya Dikatakan Kasih Tuhan Mu Bagaimana Cara Manusia Mengasihi Tuhan Dengan Melanggar Perintah Konyol Itu Namanya Mengasihi Tuhan Cara Baca Di dalam Ulangan 11 Nomor 1 Surga 2 Nomor 5 Apa Cara Mengasihi Tuhan Mentaati Dengan Mentaati Dengan Sungguh Sungguh Melaksanakan Segala Ketetapan Ketentuan Hukum Hukum Perintah Larangan Tuhan Dengan Setia Itu Kasih Dimana Kau Dapatkan Kasih Dengan Mengatakan Hukum Taurat Dan Segala Perintah Yang Ada Dalamnya Telah Dihapuskan Dengan Matinya Anak Maria Di Atas Tiang Salih Para Kalibah Dimana Kau Dapat Ajaran Kek Begitu Dari Mana Dari Makhluk Yang Bertato Di Bahanya Paham Melalui Siapa Melalui Nabi Melalui Rasul Melalui Utusannya Siapa Utusannya Pak Ulus Dan Kawan Kawan Tidak Sadar Sampai Tato Siapa Yang Bertato Yesus Bertato Kan Yesus Yang Datang Setelah Yesus Asli Terangkat Ke Langit Kan Ada Yesus Tentang Dikabarkan 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 Wahyu Penulis Wahyu Yaitu Markus Yang Biasa Disebut Luke Matthew Apa Yohanes Itu yang Mengajarkan Kalian Yesus Bertato Di Pahanya Bedeng Kapan Yesus Asli Kapan Yesus Asli Siapa 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 Pindah Lagi Tato Pindah Lagi Yesus Yang Asli Yes 49 Ayat 16 Yes Saya Yes Saya 49 Ayat 16 Ada Masa Si Iya Serius Itu Dua Rius Darius Lihat Aku Telah Melukis Ketengkau Ditelap Tangan Kutembok Tembok Tetap Di Ruang Berarti Yang Dipaham Bener Palsu Kalau Gitu Palsu Palsu Berarti Palsu Ternyata Yang Dilukis Itu Ditelapak Tangan Bukan Dipah Mengkonfirmasi Dia Tapi Tak ada Hubungannya Ini Sebenarnya Tapi Gak Ada Sambung Bawanya Bintang Timur Tentunya Dimana Bang Handi Bintang Timur Dipah Tadi Dipah Tertulis Dimana Itu Wahyu 19 Nomor 16 Tahuan Kan Dan pada Jubahnya Dan Pahanya Tertulis Hei Makula Menrasai Tante Ini Pereman Pereman Pasar Ini Pakai Tato Di Paha Dan Yesus Tidak Pernah Ketika Dia Datang Yang Asli Di Tengah Bani Israel Yang Melakukan Tato Itu Tidak Ada Kenapa Karena Yesus Paham Itu Dilarang Di Dalam Ajaran Agamanya Sebagaimana Yang Diterangkan Dalam Kitab Yang Sampaikan Kepada Kamu Barusan Bahwasanya Yesus Mengatakan Apa Imamat Mengatakan Jangan Kamu Bertato Itu Gak Boleh Paham Gak Sampai Sini Paham Gak Sampai Sini Om Ampun 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 Aku Hibur Diriku Sementara Kau Nangis Gak Adil Itu Namanya Ayolah Kita Tertawa Sama-sama Belajar Sama-sama Ayo Jangan Kamu Berpikir Bang Suma Bencing Gak Aku Gak Dapat Perpuluhan Saya Hanya Memberikan Pemahaman Kepada Sudara Bahwa Selama Ini Ada Oknum Yang Mendapatkan Keuntungan Pada Saat Akal Kalian Dimatikan Mereka Justru Ya Punya Tabungan Menumpuh Harta Sampai Kelangit Kamu Gak Sadar Itu Kamu Gak Sadar Itu Bung Coba Analisa Sederhana Saja Dari Mana Dasarnya Perpuluhan Masih Dilakukan Di Gereja Bukankah Di Dalam Ephesus 2 15 Bahwa Dengan Matinya Yesus Di Atas Tiang Salib Dia Telah Membatalkan Segala Apa Yang Ada Di Dalam Hukum Taurat Termasuk Perpuluhan Apa Buktinya Sunat Dibatalin Haramnya Babi Dibatalin Sabat Dibatalin Kenapa Gelialan Perpuluhan Tidak Dibatalin Berarti Ini Agama Agama Akal Akalan Yang Lain Yang Merugikan Dibatalin Yang Menguntungkan Diterusin Padahal Perpuluhan Itu Hak Milik Kepunyaan Sukulewi Ada Tidak Pendetamu Dari Sukulewi Ada Tidak 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 Ada Orang Mengemis Dengan Kota Amal Tak Ada Orang Datang Membawa Kota Amal Ke Rumah Berarti Orang Itu Memberikan Jalan Ke Surga Tak Ada Paksaan Dalam Berimpak Dalam Bersedekah Mana Ada Paksaan Tidak Seperti Perpuluhan Tidak Ada Paksaan Dalam Bersedekah Namanya Saja Sedekah Dan Sedekah Dalam Islam Itu Adalah Amalan Yang Mampu Menghapuskan Dosa Sedekah Imfah Begitu Juga Dalam Ajaran Orang Yahudi Impak Sedekah Itu Bisa Menghapuskan Dosa Makanya Belajar Bukan Anaknya Orang Dibunuh Ditombak Ditampar Dilulahin Ditelanjangin Menghapuskan Dosa Itu Ajaran Apa Itu Ajaran Apa Itu Kok Bar Bar Kali Ajaran Apa Itu Bang Harus Bunuh Orang Untuk Menyelamatkan Orang Lain Itu Ajaran Dari Mana Coba Tenggelam Padahal Mereka Tidak Melakukan Dosa Bukan Semuanya Anak Anak Lahir Apakah Juga Ikut Terlibat Tidak Ada Yang Belum Balik Apakah Terlibat Tidak Tapi Allah Tenggelam Semuanya Giliran Orang Roma Dimana Melakukan Penjajahan Kerajaan Roma Menekan Semua Wilayah Yang Dijajah Tuhan Justru Datang Menghapuskan Dosa Dosa Mereka Dengan Menjadi Seenggok Bayi Lalu Mati Dibunuh Digantung Di atas Pohon Jago Kali Kenapa Tuhan Tidak Datang Menjadi Bayi Pada Saat Kaumnya Nabi Nuh Melakukan Kemaksiatan Kenapa Tuhan Tidak Datang Ketika Kaumnya Nabi Nuh Melakukan Sodom Dan Sekarang Yeay Allah Mengatakan Segala Kebenaran Itu Sudah Dituangkan Di atas Muka Bumi Ini Silahkan Berjalan Sesuai Dengan Selera Silahkan Anda Melakukan Sesuai Dengan Selera Mau Anda Beriman Silahkan Beriman Mau Anda Kampir Silahkan Kampir Allah Memberikan Kebebasan Di atas Muka Bumi Ini Tidak Allah Mengatakan Wah Ini Umat Nabi Apa Umat Ku Palestine Dijajah Itu Bukan Tuhan Itu Dewa Dewa Kut Itu Pemahaman Dewa Dewa Yang Kayak Gitu Dikarenakan Karena Dia Dijajah Dewanya Turun Membawa Panah Para Kalilah Kau Ini Tidak Ada Yang Gitu Gitu Allah Memberikan Manusia Akal Untuk Kemudian Memikirkan Mana Yang Baik Mana Yang Buruk Mana Yang Hak Mana Yang Batil Mana Yang Tipuan Mana Yang Asli Itu Akal Yang Kita Tidak Diberikan Akal Kita Seperti Binatang Untuk Apa Kemudian Kita Dicipta Kalau Kita Seperti Binatang Untuk Apa Tubuh Sempurna Ini Kalau Kita Hanya Seperti Binatang Untuk Apa Kita Diciptakan Dari Allah Dengan Seperangkat Akal Untuk Memilih Mana Baik Mana Yang Buruk Jangan Ikut Ikutan Jangan Mentang Mentang Orantua Kita Kakek Kita Menyembah Kepada Oknum Yang Bukan Tuhan Kita Pun Ikut Ikutan Lalu Mana Akal Kita Mana Akal Kita Kalau Salah Salah Kalau Benar Benar Ajaran Yang Kita Anut Dari Lahir Salah Aku Salah Ngapain Dipertahankan Kalau Keliru Ngapain Karena Tuhan Memberikan Kita Pilihan Tuhan Memberikan Kita Akal Tuhan Memberikan Kita Kebebasan Sekarang Anda Masuk Ke Dalam Kamar Kunci Kamar Anda Dari Dalam Apapun Anda Bisa Lakukan Anda Mau Salto Anda Mau Gorok Leher Anda Mau Onani Anda Mau Meluda Ke Atas Sambil Baring Bisa Anda Lakukan Tanda Yang Melara Kalau Kemudian Anda Mengatakan Bahwa Tuhan Itu Bisa Jadi Manusia Maka Bisa Jadi Tuhan Turun Lewat Jendela Eh Jangan Kau Lakukan Itu Sendiri Biar Aku Bantu Kawan Itu Kalau Tuhan Bisa Jadi Orang Tapi Itu Tidak Mungkin Tidak Mungkin Tuhan Berhenti Menjadi Tidak Tidak Mungkin Tuhan Menjadi Bukan Tuhan Tidak Mungkin Dan Mungkin Dan Yang Menciptakan Manusia Menjadi Tuhan Itu Hanya Agamamu Bang Assalamualaikum Bang Orang lagi Ngomong Jadi Hanya Di Agamamu Yang Menciptakan Dan Mengadakan Tuhannya Sendiri Apasnya Agamamu Membentuk Tuhan Dari Anaknya Orang Yang Tidak Pernah Mengajarkan Dirinya Adalah Pencipta Alam Semesta Yang Yang Maha Suci Lagi Maha Tinggi Tidak 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 Kecuali Yang Palsu Yang Palsu Ia Akulah AO Alpha Omega Yang Awal Dan Akhir Siapa Yang Mengajarkan Itu Siapa Yang Mengajarkan Makhluk Yang Mengaku Yesus Yang Adalah Bintang Timur Yesus Yang Datang Kepada Bani Israel Pernah Tidak Nggak Mengatakan Itu Akulah Awal Akulah Akhir Pernah Nggak Yesus Mengatakan Itu Nggak 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 Yesus Yang Datang Pada Zaman Bani Israel Kedatangan Makhluk Yang Lahir Tanpa Ayah Yang Adalah Mesias Bagi Mereka Dia Mengatakan Apa Coba Anda Baca Di Dalam Yohannes 14 Nomor 31 Bantu Saya Baca Coba Berani Baca Ini pengangkuan Yesus Bentar Silahkan Silahkan Baca Saya Diam Diam Dulu Astagfirullah Situ Yesus Mengikuti Segala Perintah Bapak Coba Coba Kau Baca Yohannes Sampal 31 Baca Yohannes 14 31 Yohannes 34 Iya Orang Indonesia Harus Tahu Bahwa Aku Mengasihi Bapak Dan Bahwa Aku Melakukan Segala Sesuatu Seperti Yang Diperintahkan Bapak Kepadaku Bangunlah Marilah Kita Pergi Dari Sini Ini Kata Yesus Kata Yesus Tetapi Orang Indonesia Harus Tahu Bahwa Aku Mengasihi Bapak Dan Bahwa Aku Melakukan Segala Sesuatu Seperti Yang Diperintahkan Bapak Kepadaku Mana Perintah Yesus Kemudian Untuk Menyembah Dirinya Ada Untuk Mempertuhankan Dirinya Ada Ada Untuk Mengibadahi Dirinya Ada Ada Itu Dari Bapak Iya Tetapi Orang Indonesia Harus Tahu Bahwa Aku Mengasihi Bapak Dan Bahwa Aku Melakukan Segala Sesuatu Seperti Yang Diperintahkan Bapak Kepadaku Ada Enggak Perintah Bapak Kepada Yesus Ajarkan Kepada Orang Indonesia Untuk Mempertuhankan Dirimu Ada Enggak Ada Enggak Ada Enggak Ada Eh Ada Ada Tunjukkan dalilnya Dimana Silahkan Satu Dua Banyak Kocor Sendir Nah Inilah Tanda-tanda Bahwa Kamu Itu Adalah Pengikut Lucifer Pengikut Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Lanjut Kedeng Terima Kasih Itu Buktinya Kamu Itu Pengikut Lucifer Dengan Gampangnya Kau Mengatakan Ada Ini Kita Berbicara Mengenai Keyakinan Ini Berbicara Kepercayaan Ini Berbicara Mengenai Agama Salah Kita Memilih Keyakinan Makan Neraka Masakan Hal Yang Sangat Prinsip Kita Minta Mana Buktinya Yesus Mengatakan Sembala Aku Ibadah Aku Anda Mengatakan Ada Mana Cari Sendiri Ini Bukan Jawaban Orang Yang Berkeyakinan Penuh Terhadap Biblenya Kitabnya Ini Adalah Orang Yang Cuman Ikut Ikutan Saja Jangan Kayak Begitu Kawan Kalau Anda Terlanjur Masuk Di Dalam Dunia Debat Agama Kesempatan Anda Untuk Belajar Jangan Gengsi Kalau Yang Mengajarkan Yang Menyampaikan Itu Adalah Umat Islam Tapi Benar Terima Yesus Mengatakan Demikian Siapa Yang Mengatakan Bang Suma Dimana Dalilnya Yohanes 1431 Jangan Karena Kebencian Kepada Pribadi Bang Suma Anda Melupakan Apa Yang Yesus Katakan Dalam Bibel Ini Saya Cuman Sebagai Perpanjangan Tangan Karena Perintah Dari Al-Quran Berilah Peringatan Kepada Orang Tugasmu Hanya Memberi Peringatan Ini Saya Beri Peringatan Yesus Tuhan Tidak 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 Mungkin Setelah Naik Ke Langit Turun Mengaku Tuhan Tidak Mungkin Sementara Dia Mengatakan Begini Camkanlah Jika Ada Orang Yang Berkata Aku Ada Di Padang Gurun Yesus Ada Di Padang Gurun Jangan Kau Percaya Sebab Mesias Mesias Palsu Dan Nabi Nabi Palsu Akan Muncul Akan Muncul Kata Yesus Berarti Akan Ada Akan Ada Ada Yesus Palsu Yesus Terangkat Ke Langit 20 Tahun Setelahnya Kemudian Muncul Makhluk Mengaku Yesus Siapakah Engkau Tuhan Kompak Kali Dengan Nabi Nabi Bertanya Siapakah Engkau Tuhan Dari Mana Nabi Ini Tau Dari Mana Nabi Ini Tau Dari Mana Kalau Itu Adalah Tuhan Masa Kan Ada Orang Ketuk Pintu Tok 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 Assalamualaikum Yang Di Dalam Karena Tidak Tahu Siapa Yang Tok 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 Langsung Menjawab Siapakah Engkau Tuhan Yang Di Luar Yang Di Luar Karena Iseng Akulah Tuhan Dari Samarinda Bah Para Kali Akulah Yesus Manusia Dari Nasaret Yang Kau Aniaya Berarti Makhluk Ini Mengaku Manusia Oke Mengaku Manusia Kalau Mengaku Manusia Berarti Mengaku Mesias Apa Pemuktiannya Dia Mengaku Mesias 70 tahun Kemudian Aku Yesus Keturunan Daud Bintan Timur Bintan Timur Berarti Helal Bin Zakar Siapa Dia Lucipe Bang Zuma Tadi Apa Itu Bang Zuma Bilang Tuhan Tidak Pernah Membelas Palestina Bagaimana Katanya Tuhan Tidak Pernah Membelas Sebuah Kaum Yang Diserang Dari Musuhnya Maksudnya Bagaimana Iya Tuhan Itu Tidak Mungkin Kemudian Seperti Apa Yang Anda Inginkan Kayak Cerita Pewayangan Gak Mungkin Bagaimana Kemudian Krishna Turun Dengan Membawa Panah Sekali Lepas Panah Ada Seribu Anak Panah Kemudian Apa Apa Tuhan Tuhan Memberikan Perintah Dalam Al-Quran Al-Karim Sudah Diturunkan Pembelaan Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Umatnya Kepada Hambanya Kepada Makhluknya Diturunkannya Al-Quran Sebagai Pedoman Hidup Itu Sudah Cukup Itu Sudah Cukup Ini Di Palestina Bagaimana Orang Palestina Kenapa Tuhan Tidak Datang Turun Membantu Maksudnya Turun Membantu Itu Kayak Mana Ya kan Warga Palestina Sekarang Sedang Dibombar Di Israel Kenapa Kalian Tidak Panggil Allah Untuk Hancurkan Umat Israel Mereka Yang Berjuang Di Sana Itu Langsung Masuk Surga Jadi Mereka Dibantu Mereka Kemudian Mati Berjuang Di Sana Masuk Surga Sahid Mereka Itu Ya Pertanyaan Saya Kenapa Tuhan Tidak Datang Untuk Menolong Mereka Menolong Bagaimana Maksudnya Bukankah Kami Umat Islam Sedunia Sudah Memberikan Bantuan Sudah Memberikan Impas Sedekah Untuk Menghidupi Saudara Saudara Kami Disana Itu Sudah Pertolongan Dari Tuhan Maksudnya Bagaimana Tuhan 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 Sendiri Yang Datang Terus Bantai Umat Israel Tuhan Mati Minat Hihihi Hancur Huuu Cipe gigi Cipe isi Dia maunya begini Lalu Taruh Ijin Ijin Dia maunya begini Waktu Yesus Negaranya Dijajah Oleh Romawi Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkan Romawi Terpasah Tuhannya Turun Menjadi Manusia Eh Tuhannya Yang Dijajah Oleh Romawi Begitu Tuhanmu Sembahanmu Saja Yang Kamu Katakan Bisa Jadi Manusia Ketika Dia Datang Jadi Manusia Bukannya Membebaskan Yerusalem Atau Orang Yahudi Atau Orang Israel Dari Tekanan Penjajahan Romawi Malah Dia Yang Mati Digantung Kek Mana Ceritanya Oh Itu Biar Konteks Ini Coba Coba Kau Buka Dua Raja Raja 19 E35 Ini Konteksnya Jauh Beda Malaikat Tuhan Keluar Muncul Ini Raja 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 Dia Pintah Karena Mereka Ini Adalah Nabi Nabi Kecil Bagi Bani Israel Sedangkan Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Nabi Tidak Ada Lagi Nabi Yang Diutus Semuanya Sudah Tidak Tidak Usah Nabi Untuk Panggil Tuhan Kau Bisa Panggil Tuhan 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 Yang Sama Yang Terjanjian Nama Terima Turun Deskir Emang Roh Perewangan Kayak Itu Grundah Tuhan Sambil Banyak Apas Sambil Banyak Pengalaman Langsung Mujizat Asli Dari Tuhan Tuhan Yang Sambil Yang Apa Yang Tolong Nabi Dipe Danjian Lama Datang Sama Saya Terus Ya itu karena saya percaya Yesus itu Tuhan Jadi Tuhan yang mana datang kepadamu Yesus kan Ya Tuhan Yesus itu Tuhan Allah yang sama di perjanjian lama Bagus Berarti Mesias palsu datang kepadamu Itulah dibilang Bagaimana kau tahu bahwa itu asli Bagaimana Nabi-Nabi di perjanjian lama Saya tanya Bagaimana kamu bisa tahu bahwa itu Yesus asli Ya saya merasakan dan melihat kekuatannya dan kuasanya Ada tato di pahanya enggak Ya saya enggak melihat langsung Maksudnya saya lihat kuasanya Kekuatannya mujizat-mujizatnya Yesus mengatakan Apabila ada orang mengaku bertemu Aku disini, aku disana Jangan kau percaya, kami enggak percaya Karena Yesus mengatakan jangan kau percaya Sebab Yesus palsu Dan Nabi palsu akan datang Berarti kamu termasuk Nabi palsu Itu pengakuan Yesus Coba anda baca kisah para pewarta 1 nomor 11 Apa yang dikatakan disana Malaikat berkata Kepada orang-orang yang ada di Galilea Wahai orang-orang Galilea Apa yang kau lihat Yesus naik ke langit Begitu juga lah kemudian Yesus datang untuk yang kedua kalinya Bagaimana Yesus ketika naik ke langit Lengkap dengan zakarnya kan Lengkap dengan mata kaki Lengkap dengan tangan Wajahnya Tubuhnya Ya kan Begitulah kedatangan Yesus Yang kedua nanti Ditandai dengan tubuhnya juga Turun Bukan hanya suara Akulah Yesus Menada kayak gitu Gak ada tertawa-tertawa Langsung aku Aku Yesus Tunas Daud Sambintang Timur Gilang-Gelaming Eh Gilang-Gemilang Itu Itu siapa Yang mengaku Bintang Timur Siapa tuh Yang membimbing Paulus Menulis 13 kitab Siapa itu Siapa Woi Sudah gak ada kah Turun lah cipi Sudah caput Gak ada lagi Habis Tenggelam Matungi Bicara Teman-teman Ini Krisennya udah pada kabur Punya yang 3 Banyuwa Nanti istirahat lagi Sementara istirahat Kita sudah Dulu lagi Ini teman-teman Selamat balik Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya baik Sahabat-sahabat Sekalian Terima kasih ya Mohon maaf Kalau saya Mengacaukan Komalnya Dan teman-teman Ada di bawah Terima kasih juga Telah bersama Sampai Subuh hari ini Begitu juga Yang ada di Youtube Terima kasih Atas kebersamaan Kalian Rapatkan barisan Luruskan Kita tutup Majelis kita Subhanakallah Mabihamdi Asyihadu'alla Ilaha ilaha Anta Astagfir Kauan Tubuh Ilai Salam Tauhid Salam Satu Tuhan Jayalah Islamku Jayalah Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ingat Waalaikumsalam Jaga Anak keturunan Kita Dari pengaruh Ajaran Di luar Dari Islam Oke Sepakat 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 Masya Allah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sepakat Guru Terima kasih Saya pamit Saya pamit Tidur duluan Siap Masya Allah Terima kasih Atas Wajangannya Luar biasa Membuat Membuat Otten Membuat Tidak bisa lagi Narasi Sudah kehabisan Kata apa yang Mau dibantah Yang lucu itu Tadi malah Mengatakan Mengkonfirmasi Kalau ternyata Yang tertulus Di pahanya Itu bukan Yesus Oh ini Memang benar-benar Bintang timur Itu Aduh Cacau dia Ini Ya silahkan Monitor Pak Jamsun Pak Jamsun Monitor Pak Jamsun Oh Jamsun Selamat pagi Pak Jamsun Ui pagi Oh mak Baru bangun Tidur Pak Mulai mikir Pak Jamsun Itu Ini Pak Jamsun Kristen Atau Apa Pak Jamsun Oh Muslim Oh mak Pak Bang Hampir Muka Pak Jamsun Zong Agak lah Mati Bale Hampir Muka Pak Jamsun Hampir Muka Kuropol Aduh Tindri Dikomal Alamak Tapi menarik Tadi bang Ada Apa Ada satu Masukan dari bang Zuma Tadi Jadi teman-teman Yang dibawa Jadi kalau nanti Ada mimpi Atau apa Ya Bertemu Yesus Tolong suruh Angkat dulu Paha sebelah kanan Ya Kalau ada Tatok King of Apa Gitu ya Nah itu dia Asli Enggak Saya takutnya Saya takutnya Bang Palopo Pada saat Diangkat Pahanya Ternyata Tatoknya Bukan tatok Naga Tapi Hello Kitty Atau Atau Naga Sikoi Kan dulu Otennya Siap Karena Ada itu Tatok Yang biasanya Yang di Apa Yang gula-gula Kan Yang digosok-gosok Yang pake sticker Kan Nah itu Biasa Berangkas Kau menumpuk Ini Ustaz Ali Aturlah Diatur Aman Aman Aduh Nah Fecuk Bapak Penguasa Kerajaan Di Sorga Turun Ke Bumi Karena Gak Ada Kerjaan Di Sorga Itu Namanya Pongoro Belem Belem Aduh Masa Disuruh Allah Turun Kubu Bantu Yang Disana Be Beda Tuhanmu Cis Tuhanmu Tuhanmu Gabut Makanya Turun Ke Dunia Aduh Tapi Begini Pak Kira-kira Berani Diturun Lagi Satu Kali Nanti Israel Ini Bahaya Dron Kalau Dulu Masih Pake Tomba Sekarang Coba 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 Turun Bang Pak Lepuk Langsung Disambut Sama Tentara Romawi Tidak Kapot Kok Dateng Tidak Kapot Tidak Kapot Aduh Aduh Ini Ada Ada Pak Pendeta Ada Pendeta Bang Kalupo Dia DM Saya Tentang Masalah Dialog Dia Mau Cari Cari Kawan Apa Cari Lawan Itu Cari Lawan Lawan Seperti Apa Dicari Karena Banyak Tipe Nya Disini Kan Iya Kalau Kalau Saya Ya Lumayan Juga Lah Dianya Yang bertato Ada Papa Aku Tapi Tapi Pintar Bahasa Indonesia Bisa Dibedakan Utusan Dengan Pengutus Atau Aku Dengan Dia Itu Persyaratannya Saya Tapi Tapi Kalau Saya Bang Polopo Syarat Untuk Naik Di Komal Minimal Harus Ditanya Dulu Nilai Raportnya Agama Matematika Sama Bahasa Indonesia Itu dulu Itu Kan Standarnya Bang Blinder Kan Gitu Gak Yang penting Bisa Membedakan Antara Aku Dan Dia Sudah Itu Sara Sara Saya Kalau Gak Bisa Jangan Lagi Tadi Aja Bang Palopo Untuk Percaya Yesus Beda Dengan Bapak Perlu Satu Jam Awalnya Akan Ngotot Sekali Apapun Pembahasannya Pokoknya Yohanes 10 30 Bawa Ke Ayat Ini Ini Beda Enggak Tetap Yohanes 10 30 Yesus Dengan Bapak Satu Terakhir Di Satu Pada Mulanya Terakhir Dia Nyerah Ketika Yesus Berdoa Kepada Bapak Di Taman Getzmani Ketakutan Apa Bener Kau Percaya Bapak Ketakutan Oh Beda Itu Yaudah Berarti Lain Yaudah Kuat Bener Ya Doktrin Aduh